Anak Harimau Jilid 7 Sayen Yeo Ohwi Kichi Hoa memandang sekejap ke arah Lansi Giyok yang masih tetap duduk dengan tenang, kemudian sambil berkernyikdai katanya seraya tertawa paksa. Ayahmu selalu dapat mengendalikan diri bila menjumpai sesuatu persoalan, padahal masalahnya bukan sesuatu yang luar biasa. Ohli Chu tidak setuju dengan pendapat itu, ujarnya dengan wajah bersungguh-sungguh. Becong kan orangnya cerdik dan sangat pandai menghadapi masalah, dia pun termasyur sebagai hongbeng yang menipis kembali, bila dilihat dari sikapnya yang gugut dan kelabakan. Melihat putrinya tak tahu keadaan, dengan kening berkerut senyok Ohwi segera menegur. Betapapun besarnya persoalan yang dihadapi, asal ayahmu sudah kesitu niscaya urusan akan beres dengan sendirinya, berdasarkan kelihayan ilmu silat dari ayahmu serta pamornya yang besar, siapa sih yang berani mencabut gigi dari mulut harimau? Lalu setelah mengerling sekejap ke arah Ohli Chu penuh arti, sambungnya lebih jauh. Lagi pula kita Wilimpeo sudah lama menjagoi di seputar telaga ini, sekeliling benteng di lingkari air telaga, di luar ada hutan gelaga yang lebat, di dalam ada ranjawa air, jago lihai yang tinggal di sini pun tak terhitung jumlahnya, bahkan hampir semuanya pandai ilmu berenang, di dalam air ada penjaga, di atas benteng ada pengawal, jangan lagi perau sampan, biar burung pun sukar untuk terbang lewat. Tanpa ketahuan, dibandingkan dengan Lokma Ohli masa lalu, benteng tersebut paling-paling cuma begitu saja. Makin berbicara Semyok Ohli semakin bersemangat, sedangkan Lansi Giyok makin lama semakin terkejut, ia tak tahu benarkah benteng Wilimpeo mempunyai penjagaan sedemikian ketatnya, bisa juga perempuan tua itu sedang mengibul. Sementara dia masih termenung, terdengar Semyok Ohli telah berkata lebih jauh. Kalau dilihat dari kegugupan ayahmu tadi, bisa jadi matematik kita yang ditugaskan di luar telah pulang dengan membawa berita besar yang luar biasa, sebab seandainya ada orang luar yang masuk kemari, mengapa dari pihak loteng penjaga tidak dikeluarkan tanda peringatan tanda tanya. Ketika berbicara sampai di situ, nampak semangat Semyok Ohli berkobar kembali, sikap angkuhnya menghiasi wajahnya. Mendengar ucapan dari ibunya, Ohli Chou segera merasakan semangatnya turut berkobar, perasaan tak tenang yang semula mencekam perasaannya pun kini bilang lenyap tak berbekas. Sebaliknya Lansi Giok yang mendengar ucapan tersebut, kian lama hatinya kian bertambah berat, walaupun di luaran ia masih tetap mempertahankan ketenangannya. Sedangkan Semyok Ohli sendiri, sesungguhnya amat menguatirkan pula keselamatan dari Oh Tin San, apalagi kalau dilihat dari sikap gugup dan takut yang menghiasi wajah suaminya, namun sebisanya ia berusaha untuk mengendalikan diri. Kembali ujarnya sambil tertawa paksa. Anak Chou sekarang aku sudah kenyang, temanilah adik Giokmu untuk minum beberapa cawan lagi, aku hendak menengok dulu keadaan di sana. Sambil berkata ia beranjak dan menuju keluar ruangan. Buru-buru Lansi Giok berseru dengan hormat, silahkan bibi, aku pun sudah kenyang. Bersama Ohlicu mereka bangkit berdiri dan menghantar Semyok Ohli Kichi Hoa sampai di luar pintu. Pelayan pun segera membereskan hidangan dari atas meja perjamuan. Setibanya di depan pintu, Semyok Ohli menitahkan kedua orang itu agar berhenti. Lansi Giok dan Ohlicu menurut perintah dan berhenti, mereka berdiri di situ hingga bayangan tubuh perempuan tua tersebut melangkah keluar dari pintu halaman. Mendadak berkilat sepasang met Ohlicu, seakan-akan teringat akan sesuatu, buru-baru serunya. Ibu, tunggu dulu. Sambil berseru dia memburu keluar pintu dan menghampiri ibunya. Menyaksikan kejadian itu, tergeletik hati Lansi Giok, cepat dia menarik napas panjang, berpaling sekejap memperhatikan sekeliling tempat itu kemudian melejit ke arah pintu dan menyembunyikan diri di balik pintu halaman. Sementara itu dari luar halaman terdengar Semyok Ohli sedang bertanya dengan ada tak mengerti. Ada apa anak cu? Ohlicu nampak agak sangsi dan sukar untuk menjawab, sampai lama kemudian ia baru menyahut agak tergagap. Ibu, aku ingin meminjam sebentar bangau kecil siausian hok terbuat dari emas itu. Belum habis Ohlicu berkata, Semyok Ohli telah menukas dengan nada terkejut. Apa? Kau-kau menghendaki dupa lebah bermain di putik bunga tanda tanya. Lansi Giok yang menyadap pembicaraan tersebut menjadi tak habis mengerti, dia tak tahu apa yang dinamakan dupa lebah bermain di putik bunga itu. Maka pikirnya kemudian. Ah-ah-ah, mungkin dupa untuk mengharumkan tubuh Ohlicu tanda tanya. Tapi setelah dipikir kemudian ia merasa hal tersebut kurang begitu cocok. Selanjutnya ia tidak mendengar jawaban dari Ohlicu, mungkin gadis itu sedang manggut-manggut. Terdengar kemudian Semyok Ohli berkata lagi. Terus terangku katakan, sekarang dia masih kecil, tak mungkin akan memberi kepuasan kepadamu. Tapi sebelum Semyok Ohli menyelesaikan kata-katanya, Ohlicu telah berseru kembali agak ngotot. Tidak, tidak. Selang berapa saat, akhirnya dengan ada apa boleh buat Semyok Ohli berkata lagi. Baiklah, mari ikuti aku sekarang. Menyusul kemudian terdengar suara langkah kaki manusia yang makin lama semakin menjauhi tempat tersebut. Lansi Giok merasa sangat kebingungan oleh pembicaraan itu, dia mencoba untuk mengintip keluar, dilihatnya Ohlicu telah mengikuti ibunya berjalan sejauh beberapa puluh kaki dan menuju ke depan sebuah pintu halaman bercat merah. Ketika berpaling lagi ke ruang dalam, dilihatnya para daya yang masih sibuk bekerja, maka dia pun berlagak seolah-olah tak ada urusan, sambil bergendong tangan balik kembali ke dalam ruangan. Kentongan keempat sudah lewat, suasana waktu itu amat gelap, kecuali lentera merah yang tergantung di puncak loteng-benteng, segala sesuatunya berada dalam keadaan gelap gulita dan sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun. Lansi Giok memandang lagi ke arah depan, di situ terbentang sebuah lorong air yang lebarnya beberapa kaki, di bawah undak-undakan tetap tertambat sampan kecil yang ditumpangi Ohlicu tadi. Di depan lorong air terdapat sederet bangunan yang berupa pagoda air, sedang di sebelah kanan terbentang pula sebuah lorong air yang agak sempit dan tampaknya langsung menuju ke pintu gerbang benteng, tapi berhubung di sekitarnya berderet bangunan rumah maka pemandangan tak dapat terlihat lurus ke depan. Menelusuri tepi tanggul, pelan-pelan Lansi Giok berjalan pula menuju ke arah Senyok Ohwi dan Ohlicu berlalu. Dalam pada itu Senyok Ohwi serta Ohlicu sudah masuk ke dalam bangunan bercat merah tersebut, namun ia tak berani mempercepat langkahnya kuatir gerak-geriknya diawasi orang secara diam-diam titik. Setelah maju beberapa kaki, di depan sana ditemukan sebuah jembatan bambu yang lebarnya hanya dua depa dan melingkar ke arah kanan, di sebelah kanan bangunan tunggal tampak pula sebuah pagoda berbentuk bulat, dari balik jendela yang berada di empat penjuru nampak cahaya lenterah mencorong keluar. Tergerak hatilan si Giok, pelan-pelan dia berjalan menelusuri jembatan bambu itu, agar tidak menarik perhatian, sambil berjalan ia berlagak seolah-olah sedang menikmati pemandangan di sekelilingnya. Tiba di mulut jembatan, dia saksikan jembatan bambu itu membentang terus ke depan dan menghubungi sebuah bangunan tinggi yang besar dan luas di tengah telaga. Bangunan itu terdiri dari tiga tingkat, dasar bangunan hampir menempel pada permukaan air, daun-daun bunga teratai yang lebar dan berwarna hijau hampir menutupi seluruh permukaan telaga, terpantul cahaya lentera dari balik bangunan, tampak daun-daun itu memantulkan cahaya yang berkilauan. Memandang keadaan bangunan tersebut, Lansi Giyok segera tahu bisa jadi bangunan tinggi ini adalah tempat tidur dari si manusia cacat telinga Oh Tinsan. Sejak melihat kegugupan dan kebingungan dari Oh Tinsan, Lansi Giyok memang sudah diliputi perasaan ingin tahu yang luap-luap, dia ingin tahu sebenarnya manusia lihai macam apakah yang telah berkunjung ke situ sehingga membuat Oh Tinsan yang keji dan licik pun dibuat ketakutan setengah mati. Sementara otaknya masih berputar, tubuhnya sudah menelusuri jembatan bambu kecil itu, secepat mungkin dia mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan, biarpun di luaran ia berusaha untuk berjalan sesantai mungkin. Baru saja hampir sampai di ujung jembatan, mendadak ia mendengar suara Oh Tinsan yang sedang menyahut dengan nada yang amat menaruh hormat. Dari nada suara itu, Lansi Giyok tahu bahwa dugaannya tak salah. Titik malam ini benteng Wilimpeo betul-betul sudah kedatangan seorang manusia yang berkedudukan amat tinggi di dalam dunia persilatan dewasa ini. Setelah maju lagi beberapa langkah, dari ujung tikungan jembatan kecil itu secara kebetulan sekali dapat menyaksikan seluruh keadaan di dalam pagoda tersebut. Seandainya tidak melihat masih mendingan, begitu menyaksikan keadaan yang terbentang di depan mata, rasa kaget yang dialami Lansi Giyok saat ini sama sekali tidak berada di bawah Tuoh Chai Jin sendiri. Mimpi pun dia tak menyangka kalau orang yang duduk di depan meja bundar dalam pagoda tersebut ternyata tak lain adalah si kakek berjubah kuning tersebut. Kakek berjubah kuning itu masih tetap nampak ramah dan lembut, sorot matanya memancarkan pula cahaya tajam yang memikat sambil mengelus jenggotnya dia seperti lagi merenungkan sesuatu. Sedangkan Oh Tin San berdiri lima langkah di hadapannya dengan sikap yang munduk-munduk dan menghormat sekali, sepasang tangannya menjulur ke bawah sedangkan sepasang metu sesatnya hampir boleh dibilang. Tak berani saling beradu pandangan dengan kakek berjubah kuning itu. Becong koan, si kakek bungkuk apakah turut hadir dalam pagoda tersebut, sayang tak sempat dilihat oleh Lansi Giyok, setelah menyaksikan sikap munduk-munduk dari Oh Tin San tersebut, Lansi Giyok segera teringat kembali dengan ucapan sesumbar yang dikatakan sewaktu ada dalam perjamuan tadi. Masih mendingan kalau kakek berjubah kuning itu tidak datang ke benteng Wilimpeo kami, bila berani, HMM HMMM aku pasti akan menyuruh hanjing tua itu mencicipi rasanya air telah gahwan yang Oh. Tapi kenyataannya sekarang, tak sepatah katapun dari ucapan sesumbar roh Tin San yang diwujudkan dengan tindakan, rupanya dia cuma pandai omong besar saja ketimbang melaksanakannya. Mendadak, sepasang metu si kakek berjubah kuning yang tajam bagaikan smilu itu diarahkan ke wajah si Giyok. Seketika itu juga Lansi Giyok merasakan tubuhnya gemetar keras, saking kagetnya sepasang kaki sampai terasa lemas tak bertenaga, cepat-cepat ia berpegangan tiang jembatan. Detak jantungnya turut berdebar keras karena tegang, saking ngerinya nyaris dia membalikan badan untuk melarikan diri. Sekarang ia merasa menyesal sekali, menyesal karena telah menelusuri jembatan kecil tersebut hingga tiba di situ. Titik. Mendadak terdengar kakek berjubah kuning itu bertanya kepada Oh Tinsan dengan suara dalam. Oh pocu benarkah Lansi Giyok si bocah itu tidak berada dalam bentengmu? Lapor Lociampua, sahut Oh Tinsan munduk-munduk, Lansi Giyok betul-betul tiada dalam benteng kami, masa Boampua berani membohongi Lociampua? Lansi Giyok menjadi mendongkol sekali, ia tidak menyangka kalau Oh Tinsan begitu berani ngotot dengan mengatakan ia tidak berada dalam bentengnya. Baiklah demikian ia berpikir, biar aku masuk ke dalam dan tunjukkan diriku di depan kakek berjubah kuning itu. Tanda petik. Namun sebelum dia beranjak maju ke depan kembali terdengar kakek berjubah kuning itu berkata, Oh pocu, kau harus tahu, sudah hampir sepuluh tahun lamanya aku mencari Lan Hong Tai, lantaran apa pasti kau lebih mengerti daripada diriku, dan sekarang soal kitab pusaka Tai Lohut Bun Pe Yap Chin Keng hanya diketahui Lansi Giyok seorang, aku pun tak ingin kelewat mendesak dirimu, aku harap kau suka mengutus beberapa orang untuk mencari jejaknya di empat penjuru, Bila jejak Lansi Giyok telah ditemukan, kau harus mengantarnya ke rumah kediaman Huan Kang Chiong Leong, naga sakti pembalik sungai, Tio Lok Heng di dusun nelayan sana, aku akan menunggu di situ. Betapa gusar dan mendongkolnya Lansi Giyok sehabis mendengar perkataan itu dia mendengus gusar dan membalikan badan berlalu dari sana, pikirnya, HMM, jangan harap kalian bisa peroleh kitab pusaka Tai Lohut Bun Chin Keng tersebut, biar aku mati pun tak nanti akanku serahkan kepada kalian manusia, manusia jahat. Baru saja ia berjalan turun dari jembatan kecil itu, kembali terdengar manusia berjubah kuning itu berkata lagi, baiklah kita tentukan dengan sepatah kata ini, sekarang aku hendak pergi dulu. Lansi Giyok amat terkejut di samping merasa keheranan padahal jarak antara pagoda tersebut dengan tepi kolam sudah mencapai puluhan kaki, namun kenyataannya suara pembicaraan dari kakek jubah kuning itu masih dapat kedengaran dengan jelas. Ketika ia berpaling kembali, tampak olehnya Oh Tin San sedang berjalan keluar dari pintu pagoda dan membungkukan badannya memberi hormat seraya berkata, Bu Ampua Oh Tin San menghantar keberangkatan Loci Ampua. Lansi Giyok segera memandang sekejap sekeliling tempat itu, namun dengan cepat hatinya merasa terperanjat, sebab selain jembatan kecil tersebut tiada jalan lain yang menghubungkan pagoda air itu dengan daratan, namun kenyataannya kakek berjubah kuning tersebut telah hilang lenyap dengan begitu saja dalam waktu singkat. Tampak Oh Tin San membungkukan badannya beberapa saat kemudian baru menegakkan kembali tubuhnya. Lansi Giyok takut jejaknya ketahuan, dengan cepat dia menyelingap kebalik tempat kegelapan untuk menyembunyikan diri, kemudian dengan menelusuri. Jembatan batu dia balik kembali ke rumah kediaman Oh Licu. Dengan sekuat tenaga pemuda ini berusaha mengendalikan gejolak perasaannya, kemudian dengan langkah sesantai mungkin maju ke depan, kini dia mulai merasa agak curiga, mengapa tidak nampak jejak penjaga di sekeliling tempat itu. Baru tiba di pintu gedung, kebetulan Oh Licu sedang lari keluar dengan wajah gugup dan terburu napsu. Lansi Giyok sangat terkejut, cepat dia menyingkir ke samping memberi jalan lewat buat Oh Licu hampir saja mereka berdua saling bertumbukan. Dengan cepat Oh Licu menghentikan gerakan tubuhnya, kemudian dengan perasaan gelisah tanyanya. Adik Giyok kau tidak boleh meninggalkan tempat ini secara sembarangan, berbahaya sekali bagaimu. Lansi Giyok tertawa hambar. Ah ah ah, aku tidak pergi terlalu jauh, hanya jalan-jalan mencari angin saja di sekitar sini. Oh Licu tidak berniat menanyakan kemana pemuda itu telah pergi, dengan penuh perhatian kembali katanya. Kau telah semalam suntuk tidak tidur, sekarang pasti lelah sekali, sekarang pergilah tidur dulu, besok kau mesti belajar ilmu berenang. Sambil berkata dia lantas menarik tangan pemuda itu dan mengajaknya masuk ke dalam rumah. Lansi Giyok sama sekali tidak menampik, dia membiarkan dirinya ditarik Oh Licu masuk ke dalam, sementara bau harum semerbak yang aneh menerpati ada hentinya di sekitar tubuh pemuda itu. Mengendus bau harum mana, tanpa terasalan segiok berkerut kening, ia menunggakkan kepalanya kembali, ternyata Oh Licu telah berdandan kembali dengan rapi, sedang bau harum itu tak lain berasal dari bau tubuhnya. Setelah masuk ke dalam kamar, suasana di sana terasa gelap, sedang Oh Licu pun segera menutup kembali pintu kamar tersebut rapat-rapat. Lansi Giyok sungguh tidak habis mengerti dengan keadaan ini, dipandangnya gadis itu penuh tanda tanya. Oh Licu tertawa genit, sambil menghampiri anak muda tersebut, katanya kemudian dengan lembut. Kamar tidur ini langsung berhubungan dengan kamar tidur Cici, maka sengaja kukunci pintu kamar ini. Biarpun dari ayahnya Lansi Giyok pernah mendapat pendidikan yang mengatakan bahwa muda mudi kaum persilatan tak perlu kelewat memperhatikan adat istiadat, namun ia merasa tidak seharusnya adat istiadat dilanggar seperti ini, tanpa terasa timbul suatu kesan muak dalam hati kecilnya, dia merasa sebagai gadis yang baik, tidak sepantasnya kalau si Kapoh Licu kelewat jalang. Belum sempat melihat jelas keadaan di luar ruangan, ia telah diajak memasuki sebuah pintu kecil berbentuk bulat. Suasana di ruang dalam lebih redup lagi, di situ pun dipenuhi oleh bau harum yang hampir sama dengan bau harum yang keluar dari tubuh Oh Licu. Cuma saja perabot yang dipersiapkan di sini amat mewah dan indah, pembaringan gading dengan kelambu serta seperi yang putih bersih, di samping pembaringan terdapat sebuah meja kecil dengan sebuah lentera kecil berwarna merah. Pokoknya seluruh perabot dalam kamar itu terasa serasi dan penuh dengan suasana syahdu. Menyaksikan keadaan ruangan tersebut, tiba-tiba saja Lansi Giyok merasakan timbulnya suatu perasaan yang tak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Adik Giyok tiba-tiba Oh Licu berkata sambil tertawa, Puaskah kau dengan suasana dalam kamar ini? Ehem, bagus sekali, Lansi Giyok menggut-menggut dengan kening berkerut. Sambil menuding ke arah sebuah pintu bulat kecil di bagian dalam sana, kembali gadis itu berkata lembut. Di balik pintu sana adalah kamar tidur Cici, apakah kau ingin masuk untuk misatu ihatnya? Tanpa ragulan si Giyok segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak usah, hari ini sudah terlalu malam biar besok saja. Jawaban tersebut segera menimbulkan setitik kekecewaan yang segera menghiasi wajah Oh Licu, namun dengan cepat dia telah memutar biji matanya dan berkata lagi sambil tertawa riang. Adikku, kalau begitu cepatlah tidur, kita berjumpa lagi besok pagi. Kemudian setelah mengerling sekejap ke arah Lansi Giyok dengan penuh pancaran cinta, dia masuk ke dalam kamar sendiri. Sepeninggal Oh Licu, Lansi Giyok merasakan hatinya seperti dicekam beban yang sangat berat, entah mengapa semenjak ia tahu kalau Oh Licu adalah putri Oh Tinsan. Kesan baik yang semula timbul dalam hatinya segera berubah menjadi perasaan muak dan benci. Setelah melepaskan pakaian luarnya dia, menjatuhkan diri berbaring di atas ranjang, memandang langit-langit ruangan pikirannya kembali terombang ambing tidak menentu, kacaunya bukan buatan, dia tak tahu apa yang mesti dilakukannya sekarang. Terutama sekali bayangan tubuh Oh Licu yang terus-menerus muncul di dalam benaknya, kesemuanya itu sungguh membuat dia semakin tak dapat tidur. Mendadak terdengar suara gemerisik dari kamar sebelah, agaknya Oh Licu sedang melepaskan busananya. Menyusul kemudian, terendus bau harum yang amat menggairahkan napsu memenuhi seluruh ruangan. Menjumpai kesemuanya ini, pikiran dan perasaan Lansi Giok semakin tak dapat tenang lagi. Namun akibatnya dia pun semakin terbayang kembali kehidupannya yang tenang selama tiga hari di rumah bibinya tempoh hari. Bibi Wan adalah seorang perempuan cantik yang anggun dan penuh kasih sayang, sepintas lalu dia seperti baru berusia 27-8 tahunan, namun ia telah mempunyai seorang putri yang telah menginjak usia 16 tahun, Cui Xiao Qian namanya. Teringat akan Cui Xiao Qian, terbayang kembali wajah seorang gadis yang halus, lembut, penuh sopan santun dan daya tarik. Wajahnya yang cantik, alisnya yang lembut dengan metu yang jeli, hidung yang mancung dengan dua belah bibir. Yang kecil mungil, semuanya itu menciptakan suatu perpaduan yang menawan hati. Tanpa terasa pikiran dan perasaan Lansi Giok terbuai kembali dalam lamunan, dia seolah-olah merasakan dirinya terbawa kembali dalam sebuah rumah berpagar bambu yang terpencil letaknya titik. Rumah itu hanya rumah bambu yang sederhana dengan tiga ruangan serta sebuah dapur kecil, di tengah halaman penuh tumbuh aneka bunga yang berwarna-warni, sedang pagar rumah terdiri dari susunan bambu yang diatur secara artistik sungguh menawan hati. Dari ketiga ruang bambu itu, sebuah adalah kamar tidur Enci Cian, sebuah adalah kamar tidur Bibian, sedang tengah adalah ruang tamu. Semua perabotannya sederhana tapi bersih dan teratur sehingga mudah menimbulkan suasana nyaman bagi siapapun yang melihatnya. Tiga malam dia menginap di sana, tidur di kamar Enci Ciannya, sedang Enci Cian tidur sekamar dengan Bibian. Kamar Enci Cian amat bersih dan teratur boleh dibilang tak setitik debu pun yang menempel di situ, sepreinya selalu menimbulkan bau harum yang aneh, bau harum yang jelas bukan berasal dari bau bedak. Sebab bau itu sangat lembut, bau yang khas dari tubuh Enci Cian, seindah dan secantik wajahnya yang syahdu. Cui Siao Cian jarang sekali bergurau dengannya, namun amat memperhatikan dirinya, setiap malam dia pasti akan pergi memeriksa selimutnya, apakah sudah dipakai secara baik atau tidak. Setiap kali dia memandang wajah Enci Ciannya yang cantik, dalam hati kecilnya selalu timbul suatu perasaan gembira dan nyaman yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Sering kali dia melamunkan gadis itu, membayangkan potongan badannya yang ramping, langkahnya yang ringan dan gerak-gerik yang lembut. Setiap kali dia sedang mengawasi wajah Enci Cian, tak pernah bibiwan mengusiknya, dia seperti selalu memberi kesempatan kepadanya untuk menikmati sampai puas. Setiap malam Cui Siao Cian datang memeriksa selimutnya, dia pun selalu merasakan suatu keinginan yang aneh serta suatu gejolak perasaan yang sukar dikendalikan, dia sangat ingin bisa memegang tangan Enci Ciannya yang lembut dan halus serta meremasnya. Tapi setiap kali ia tak berani berbuat demikian karena kelembutan dan keanggunan Enci Cian menimbulkan suatu kewibawaan yang membuat orang lain tak berani mengusiknya secara kasar. Wajah Cui Siao Cian selalu dihiasi dengan senyuman yang manis, belum pernah gadis itu menunjukkan sikap dingin atau ketus kepadanya. Kadangkala, ketika Cui Siao Cian lewat di hadapannya, ia tak tahan ingin memanggilnya, namun Cui Siao Cian selalu membalas panggilannya dengan senyuman yang manis, kerdipan matu yang indah dan gerak-gerik yang mempesona. Kini, perasaan Lan Si Giyok sudah terbuai, terbawa ke sisi tubuh Enci Ciannya, dia seolah-olah merasa lupa di manakah ia berada sekarang. Sementara dia masih melamun, mendadak terdengar suara rintihan lirih berkumandang datang dari balik ke lambu. Lan Si Giyok segera tersadar kembali dari lamunannya dan kembali ke hadapan kenyataan. La merasa mendongkol sekali dengan suara rintihan dari Ohlicu tadi, tanpa terasa ditatapnya pintu kamar nona itu dengan penuh kegemasan. Dengan terbayangnya kembali diricui Siao Cian, tanpa terasa dia pun memperbandingkan gerak-gerik maupun kera berbicara kedua orang gadis tersebut. Tapi dengan cepat dia telah menemukan perbedaan yang besar dan menyolok di antara kedua orang itu. Sekarang dia baru mengetahui bahwa Ohlicu adalah seorang gadis jalan yang genit dan pandai merayu kaum lelaki untuk terjatuh ke dalam pelukannya. Dia memiliki tubuh yang bahenol, memiliki payudara yang besar dan bundar, senyuman yang merangsang, kerlingan metu yang memikat dan tubuh yang montok serta matang. mendadak. Napsu birahinya terasa bergelora di dalam tubuhnya, jantung terasa berdebar keras, suatu aliran hawa panas yang aneh muncul dari perut bagian bawahnya dan menyebar ke seluruh badan dengan cepat. Sekali lagi dia mendengar suara rintihan lirih berkumandang dari balik kamar Ohlicu. Perasaan Lansi Giyok semakin tak karuan lagi, suatu keinginan yang aneh tiba-tiba saja menyelimuti perasaannya. Dengan perasaan terkejut dia melompat bangun, belum pernah dia rasakan gejolak perasaan yang demikian aneh seperti apa yang dialaminya hari ini. Dia merasa sepasang pipinya panas sekali, napasnya memburu dan hatinya berdebar semakin keras. Ia mencoba untuk mengawasi keadaan di sekeliling tempat itu, selain cahaya lentera yang redup, semua benda dalam ruangan hanya terlihat secara lamat-lamat. Semuanya itu menambah merangsangnya napsu di dalam tubuhnya. Akhirnya sepasang metelan si Giyok berhenti di suatu tempat, mencorong sinar tajam dari balik matanya, karena ada menyaksikan sebuah benda berbentuk burung bangau kecil terbuat dari emas diletakkan di bawah lentera kecil tersebut. Selapis asap putih yang lembut dan sukar diketahui, menyembur keluar tiada hentinya dari ujung mulut burung bangau emas tersebut. Ia mencoba untuk mengendus beberapa kali, dengan cepat disadari bahwa bau harum aneh yang selama ini memenuhi ruangan tersebut tak lain berasal dari benda tersebut. Dan justru bau asap dupa yang harum inilah yang membuat hatinya gelisah, pikirannya kalut dan tak tenang. Memandang burung bangau kecil tersebut mendadak tergerak hatilan si Giyok, dia seperti menyadari akan sesuatu, segera teringat olehnya akan semua pembicaraan antara si Nyok Ohwi dengan Ohlicu. Teringat akan kesemuanya itu, tanpa terasa lagi si anak muda tertawa dingin tiada hentinya. Rasa gusar yang kemudian muncul dan menguasai seluruh perasaannya membuat gejolak perasaan aneh yang semula sudah menguasai dirinya itu seketika menjadi tenang dan meredah kembali. Cepat-cepat dia menjatuhkan diri bersila dan mengatur napas, tak selang berapa saat kemudian pemuda itu sudah berada dalam keadaan lupa diri. Tak selang beberapa saat kemudian, tiba-tiba pemuda itu mendengar suara gemerisik lirih bergema dari depan pembaringannya. Lansi Giyok segera terjaga kembali dari semedinya setelah mendengar suara tersebut, namun apa yang kemudian terlihat hampir saja membuatnya menjerit keras saking kagetnya. Ohlicu dengan pakaian sutera tipis berwarna merah telah berdiri di depan pembaringannya, begitu tipis kain sutera tersebut sehingga bukan cuma sepasang payudaranya yang montok, besar, padat dan berisi itu kelihatan jelas, bahkan pinggangnya yang kecil, pinggulnya yang montok, kulit badannya yang putih serta bagian terahasia dari seorang gadis terlihat semua dengan nyata, padahal kekatnya gadis itu seperti lagi bugil saja di hadapannya. Waktu itu, Ohlicu sedang mengawasi wajah Lansi Giyok dengan pandangan terkejut dan kening berkerut, mukanya penuh diliputi perasaan bingung dan tidak habis mengerti. Tampaknya gadis itu benar-benar sudah dibuat tertegun saking kagetnya atas ketenangan serta daya kemampuan pemuda tersebut untuk mengendalikan diri. Ia masih ingat dengan perkataan ibunya, setiap lelaki di dunia ini pasti akan menjadi gila setelah mengendus bau. Harumnya dupa lebah bermain di kuncup bunga tersebut, bahkan akan menerkam setiap perempuan yang dijumpainya seperti seekor harimau kelaparan. Sekembalinya ke dalam kamarnya tadi, Ohlicu benar-benar merasa tak sabar untuk menunggu lebih lama, yang lebih membuatnya keheranan adalah apa sebabnya Lansi Giyok tidak menerkam tubuhnya yang bugil itu seperti harimau kelaparan. Jangan-jangan dia masih berusia muda sehingga belum mengerti untuk merasakan sorga dunia tersebut. Tapi ingatan lain segera melintas di dalam benaknya, dia curiga benda yang diberikan ibunya Senyok Ohi kepadanya itu bukan barang asli, kalau tidak, seorang Hwasyotua berusia 100 tahun yang mengendus bau depat tersebut pun akan terangsang napsu wirahinya, Lansi Giyok yang masih muda belia sama sekali tidak terpengaruh. Tak mungkin daya tahannya melebih seorang Hwasyotua. Sementara berpikir, dia sudah tiba di depan pembaringan, ketika dilihatnya Lansi Giyok sedang mengawasinya dengan metu, terbelalak, dia tertawa jalang, lalu tegurnya. Adik Giyok, mengapa kau belum tidur? Sementara itu Lansi Giyok sudah berhasil mengendalikan perasaannya, dia sudah sadar kalau Ohlicu memang sengaja mengatur ke semuanya itu untuk menjebatnya, agar dia terangsang oleh napsu wirahi sehingga melakukan perbuatan yang amoral. Bisa dibayangkan betapa gusar dan mendongkolnya anak muda tersebut diperlakukan demikian, tapi dia tak berani mengumbar amarahnya, dia tahu keadaan seperti ini harus dihadapi secara lues dan halus, sebab dia sudah terjerumus ke mulut harimau. Pelan-pelan dia memejamkan matanya dengan cepat dalam hatinya mengambil suatu keputusan, yang penting dia harus bersikap wajar sehingga tidak sampai menimbulkan amarah Ohlicu karena malunya. Maka sambil tersenyum ujarnya kemudian, aku sudah tertidur sedari tadi titik. Sewaktu berbicara, sikapnya amat biasa dan seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu apapun, kendatipun dia berusaha keras untuk meredakan detak jantungnya yang berdenyut keras. Terutama sekali terhadap tubuh bugil yang begitu merangsang di balik kain sutra yang terpampang di depan matanya. Tertegun juga Ohlicu sesudah menyaksikan kemampuan Lansi Giok untuk mengendalikan perasaan, napsu birahi yang semula telah menguasai benaknya kini hilang lenyap tak berbekas, sambil duduk termenung di sisi pembaringan sambil mengawasi wajah Lansi Giok, sampai lama sekali dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Lansi Giok juga membungkam dalam seribu bahasa, karena dia mesti mengendalikan kobaran api birahinya, apalagi Ohlicu yang duduk di sisinya selalu menghembuskan bau harum semerbak yang aneh dan mengilik-ilik hatinya. Yang terutama adalah sepasang payudaranya yang begitu montok, begitu besar dan putih di balik kain sutranya, yang tampak bergetar merangsang, lelaki mana yang tidak tergiur menyaksikan adegan seperti ini. Merah padam selembar wajah Lansi Giok, ia merasa darah yang mengalir di dalam tubuhnya bergolak kencang, perasaan aneh yang dirasakan tadi kini muncul kembali serta menyebar ke seluruh badan, dia tak tahu bagaimana mesti menghadapi situasi demikian. Mencorong sinar terang dari balik Mata Ohlicu setelah menyaksikan keadaan ini, ia segera tertawa genit, sementara tubuhnya bergeser semakin mendekati tubuh pemuda itu. Dengan selembar bibirnya yang merah membaras seperti api dan nyaris menempel di atas bibir Lansi Giok, dia berbisik lembut. Adiku, bagaimanakah perasaanmu sekarang? Hampir meledak denyutan jantung Lansi Giok, untung saja kesadaran otaknya masih tetap ada, dia mengerti apa yang dibutuhkan olehnya sekarang. Suatu kobaran api napsu wirahi kembali mengembang dalam tubuhnya, ia merasa begitu berharap dapat memeluk tubuh Ohlicu serta mencomot payudaranya, tapi dia pun ingin menghajar perempuan jalan ini hingga mampus. Namun dia tidak berbuat apa-apa, kesadarannya belum lagi runtuh seluruhnya, ia masih sadar bahwa dirinya berada di depan mulut harimau, dia harus berusaha menahan segala siksaan dan penderitaan agar bisa membalaskan dendam bagi kematian ayahnya. Terbayang kembali kematian yang menimpa ayahnya, kobaran api birahi dalam dadalan si Giok seketika menjadi padam bagaikan tercebur ke gudang salju, sekujur tubuhnya gemetar keras sementara sepasang matanya memancarkan sinar tajam yang menggidikan hati. Sekarang aku merasa baik sekali, jawabnya dengan suara hambar. Ohlicu tertegur dan kaget setengah mati, tapi dia dapat mengendalikan diri dengan cepat, sedikit malu bercampur marah tanyanya. Dahulu, pernahkah kau mengalami suatu peristiwa-peristiwa? Peristiwa apa tanyalan si Giok tidak? Habis mengerti. Misalkan saja pil dewa, obat mustajab atau teratai salju, rumput lengci. Oha itu yang kau maksudkan, kata lan si Giok seperti menjadi paham kembali, ia tertawa geli. Yaa, empek tua pernah memberi pil penguat badan, pelenyap racun dan penambah tenaga untukku, menurut si empek tua tersebut, dengan menelan sebutir pil itu berarti tenaga dalamku bertambah sebesar puluhan tahun hasil latihan. Kata pelenyap racun yang diucapkan lebih nyaring itu kontan mengecewakan Ohlicu, ia menjadi masgul sekali. Wahah, makanya kau bisa memiliki daya tahan yang begitu ampuh. Belum habis dia berkata, sekujur tubuhnya telah gemetar keras, wajahnya menjadi pucat pias dan tiba-tiba ia teringat kalau ayahnya belum pernah memiliki obat semacam ini. Apakah pil yang kau makan adalah pil hitam sebesar kelereng baunya amis dan memuakan buru-buru dia bertanya. Berkerut keninglan si Giok menyaksikan kepanikan orang, ia manggut-manggut. Betul, menurut empek tua, saban bulan mesti menelan sebutir, kalau tidak aku bisa muntah darah dan mati. Terbelalak lebar sepasang metoh Ohlicu karena kaget, mulutnya melongo lebar dan diawasinya lansi Giok tanpa berkedip, lama, lama kemudian ia baru berguman. Ketitik kenapa begitu ketitik kenapa harus begitu tanda tanya. Sembari berkata dia mengawasi alis metoh Lansi Giok tanpa berkedip, sementara air matanya jatuh bercucuran dengan ras. Lansi Giok semakin tak habis mengerti, tanyanya kemudian. Enci Cu, adakah sesuatu yang kurang beres? Bukan meredah keadaannya, Ohlicu malah menangis semakin keras lagi, sambil lari masuk ke dalam kamarnya dia menangis dan menjerit-jerit. Aku tidak mau begitu, aku tidak mau begitu. Menyusul kemudian dengan suara penuh hamarah dia berteriak. Siao Chi. Siao Lan cepat bantu aku mengenakan pakaian. Berikutnya kedengaran suara orang yang berlarian mendekat dari luar ruangan dengan langkah gugup dan terburu-buru. Lansi Giok hanya bisa duduk sambil melongo, pandangannya yang kosong mengawasi kamar Ohlicu tanpa berkedip, ia benar-benar dibuat bodoh, padahal kekatnya dia tidak habis mengerti apa gerangan yang sesungguhnya telah terjadi. Hanya satu kesimpulan yang berhasil diraihnya, yakni baik Ohlicu maupun Ohtin San Tempo Hari, buru-buru mengawasi alis matanya setelah mendengar dia menelan pil berwarna hitam yang bau tersebut. Selang beberapa saat kemudian, hatinya bergetar keras, dengan perasaan terkejut dia berpikir. Jangan-jangan pil hitam yang baunya amis itu adalah obat beracun atau sebangsanya. Sekuat tenaga dia mengendalikan hatinya yang gugup dan kalut, secara pelan-pelan semua kejadian yang pernah dialaminya bersama Ohtin San dianalisa kembali. Tak lama kemudian ia pun menjadi faham, sudah pasti pil hitam itu adalah sejenis obat beracun yang lambat daya kerjanya. Jelas Ohtin San bermaksud untuk mengendalikannya dengan obat beracun, agar dia tak berani mengkhianatinya, selama hidup menjadi Buddha Ohtin San menuruti perintahnya, bahkan bisa jadi dia akan mempergunakan keselamatan jiwanya untuk memaksa dia memberitahukan tempat tinggal bibiwanya. Boleh jadi dia enggan menyebutkan alamat dari bibiwanya, namun akibat dari perbuatannya itu, dalam satu bulan kemudian ia tentu mati akibat keracunan, kecuali Ohtin San, waktu itu pasti tiada orang kedua yang mengetahui jejak kotak kecil tersebut lagi. Betul masih ada orang ketiga yang mengetahui tentang jejak kotak kecil itu yakni si makhluk bertanduk tunggal si Ye Ugi, namun orang tersebut akhirnya tewas disergap oleh Ohtin San. Ada satu hal yang belum dipahami juga oleh Lansi Giyok, yaitu bila pil hitam yang ditelan adalah obat beracun, apa sebabnya tenaga dalam yang diperoleh malah mendapat kemajuan yang sangat pesat. Mendadak satu ingatan melintas lewat, ia teringat kembali tak kala baru sadar dari semedinya dulu, bukan bau amis yang diendus melainkan bau harum semerbak yang menggeirahkan tubuhnya. Hal ini kembali menimbulkan rasa heran di dalam hatinya. Berdasarkan sikap Ohtin San yang segera memeriksa alis matanya begitu memandang terkejut ke arahnya setelah mengetahui kemajuan pesat yang diperolehnya di bidang tenaga dalam, tak bisa disangka lagi pil berwarna hitam itu adalah sejenis obat racun yang mempunyai sifat lamban daya kerjanya. Tapi siapa pula yang telah menyelamatkan jiwanya? Pada saat itulah, tiba-tiba berkumandang suara tambur yang dibunyikan bertalu-talu dari tempat kejauhan sana. Diam-diam Lansi Giyok merasa terkejut, ia segera teringat kembali akan perintah Ohtin San untuk mempersiapkan segenap rahul perang yang ada untuk berkumpul. Buru-buru dia mengenakan sepatu dan membuka pintu kamarnya, ternyata hari sudah terang tanah. Dua orang pelayan telah siap menanti di luar pintu, tatkala melihat Lansi Giyok membuka pintu, serem tak mereka mempersiapkan air untuk cuci muka. Di dalam keadaan cemas, gelisah dan gusar tentu saja Lansi Giyok tidak berniat lagi untuk cuci muka, dia harus mencari Ohtin San secepatnya dan mencegah mereka membantai orang-orang di dusun nelayan. Tergesa-gesa dia membuka pintu dan lari keluar dari halaman tersebut. Baru tiba di depan pintu, dia bertemu Ohlicu yang sedang berlari masuk ke dalam halaman dengan mati merah dan bibir tertutup rapat, berjumpa dengan Lansi Giyok, Ohlicu segera menegur. Mau kemana kau? Biarpun Lansi Giyok sedang diliputi hawa amarah, namun dia tetap menjawab dengan suara dalam. Aku hendak mencari ayahmu. Jangan, jangan pergi seru Ohlicu sambil menarik tangannya, ayah dan Be Congkan bertiga sedang merundingkan masalah penting. Lansi Giyok tidak dapat menahan kobaran amarahnya lagi, dia segera berteriak keras. Aku justru hendak mencari mereka berempat. Sekuat tenaga dia mengebaskan tangan Ohlicu, kemudian melanjutkan perjalanannya dengan langkah lebar. Bayangan manusia berkelebat lewat, tahu-tahu Ohlicu sudah menghadang kembali di depan Lansi Giyok sambil serunya dengan gugup. Percuma kau kesana, segenap anggota benteng dan kapal perang, telah berkumpul dan bersiap sedia, kau harus mengerti ayahku berbuat demikian adalah demi kebaikan dirimu. Demi kebaikanku. Kebaikan apa Lansi Giyok tertegur dan mengawasi Ohlicu dengan pandangan tak habis mengerti. Menyaksikan sikap anak muda tersebut, Ohlicu tak dapat menahan rasa gelinya lagi, ia segera tertawa cekikikan. Anak bodoh, ayah sengaja mengumpulkan semua anggota benteng dan kapal perang karena dia ingin menyelenggarakan suatu upacara perkenalan bagi sau pocunya kepada semua anggota. Lansi Giyok semakin berdiri bodoh lagi setelah mendengar perkataan itu. Ohlicu tertawa cekikikan, katanya lagi sambil menarik tangan Lansi Giyok. Ayo jalan, cepat kembali, Cici masih ingin berbicara denganmu. Seriaya berkata dia menarik Lansi Giyok secara paksa menuju ke kamarnya. Lansi Giyok berjalan mengikuti di belakang Ohlicu, ia tak habis mengerti apa sebabnya Oh Tinsan menyelenggarakan pertemuan seperti itu, rencana busuk apa pula yang sedang disusun olehnya tanda tanya. Ohlicu membawa Lansi Giyok menuju ke ruang kamarnya, kemudian memerintahkan pemuda itu duduk dan bertanya dengan serius. Adik Giyok, bagaimana perasaanmu sekarang? Lansi Giyok tertegun, ia tidak mengerti apa maksud pertanyaan tersebut, terpaksa katanya sambil mengangguk. Aku merasa baik sekali. Ohlicu mengerti kalau anak muda tersebut tidak memahami maksudnya, maka tanyanya lebih jelas. Maksudku dikala sedang mengatur pernafasan, apakah kau merasakan aliran tenaga dalammu tersumbat, dan tidak dapat menuruti kehendak hati. Lansi Giyok baru paham setelah mendengar kata-kata ini, dengan cepat dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku tidak merasakan gejala demikian, aku hanya merasa tenaga dalamku seperti memperoleh kemajuan yang sangat pesat setelah menelan pil hitam pemberian empek tua. Mendengar perkataan mana? Ohlicu mendengus gusar mulutnya sampai cemberut saking mendungkolnya, dia menganggap Lansi Giyok tidak cukup jujur terhadap dirinya. Melihat hal ini Lansi Giyok tertawa hambar, ia seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi suara tambur yang memekakkan telinga telah berkumandang lagi, bahkan suaranya kali ini kedengaran lebih berat dan santar. Berubah paras muka Ohlicu, sambil berseru tertahan dia bangkit berdiri, lalu katanya cepat. Tambur kedua telah dibunyikan, itu berarti semua kapal perang telah berkumpul di depan pintu benteng. Sambil berkata, cepat-cepat dia mengeluarkan sebuah botol kecil dari dalam sakunya dan diserahkan kepada Lansi Giyok seraya ujarnya lagi. Di dalam botol ini berisikan tiga butir pil cinhia cia tokwan, pil pencuci darah pelenyap racun, bila kau rasakan aliran tenaga dalammu seperti tersumbat, cepatlah telan sebutir. Kemudian tergesa-gesa dia lari masuk ke dalam kamar sendiri. Memandang bayangan si Nona yang menjauh, tanpa terasalan si Giyok tertawa dingin, pikirnya, bapaknya licik, putrinya cabul, tak nanti akulan si Giyok akan terjebak oleh siasat kalian. Sambil tertawa dingin ia lantas membuka penutup botol itu dan memeriksa isinya. Dalam waktu singkat bau harum semerbak memancar kemana-mana, seketika itu juga semangatnya terasa bangkit kembali. Lan si Giyok menjadi tertegun, karena obat tersebut sama sekali berbeda dengan pil hitam yang diberikan Oh Tin San kepadanya tempoh hari. Tanpa terasa ia mengerling sekejap ke kamar Nona itu sementara botol tadi dimasukkan kembali ke dalam sakunya, kini dia benar-benar tak habis mengerti, dia tak tahu mengapa Oh Licu memberi obat penawar racun kepadanya. Kenyataan ini tentu saja disambut kegembira olehnya, perasaan simpatik yang semula memang tumbuh dalam hatinya terhadap Oh Licu, kini mulai tumbuh kembali. Tak selang berapa saat kemudian, tampak Oh Licu berjalan keluar dari kamarnya dengan langkah tergesa-gesa, di punggungnya bertambah dengan sebilah pedang, di tangannya menggenggam senjata gurdi emas cingkim kong luancui milik Lan Si Giyok. Tergerak hatilan Si Giyok setelah menyaksikan kejadian itu, buru-buru dia bangkit berdiri, lalu memandang gurdi emas di tangan Oh Licu itu dengan termangu, dia tak habis mengerti apa sebabnya gadis itu menggembol senjata. Dengan cepat Oh Licu sudah berjalan mendekat, katanya dengan wajah serius. Kau harus membawa serta senjata andalanmu ini, karena seusai upacara perkenalan nanti, bisa jadi benda tersebut diperlukan. Mengapa tanyalan Si Giyok tidak mengerti? Biasanya seusai upacara perkenalan, akan muncul. Orang-orang yang berwata ingin menang sendiri untuk mencoba kepandayan dari anggota baru, mereka akan manfaatkan kesempatan mana untuk memamerkan kepandayannya di hadapan Po Chu dengan harapan bisa memperoleh pujian atau kedudukan yang jauh lebih baik. Lan Si Giyok segera tertawa, memanfaatkan peluang itu dia sambut senjata gurdi emasnya dan diselipkan di pinggang. Tampaknya Oh Licu dipenuhi banyak pikiran, setelah memandang sekejap dandanan Lan Si Giyok yang mengenakan pakaian kedodoran, dia bertanya dengan khawatir. Apakah kau perlu ikat pinggang untuk meringkaskan pakaianmu? Ak-a-a tidak usah, masa benar-benar ada orang yang begitu berani hendak merebut kursi Sao Po Chu ini dari tanganku? Selesai berkata, dia berpura-pura tertawa gembira. Melihat pemuda itu gembira, Oh Licu turut kegembira pula, katanya kemudian sambil tertawa. Kalau begitu, mari kita segera berangkat. Sementara itu matahari sudah tinggi di angkasa, seluruh benteng Wilimpeo dilapisi cahaya ke emas-emasan. Ketika Lan Si Giyok dan Oh Licu berjalan keluar dari halaman, di tepi sungai telah parkir sebuah perahu naga. Yang agaknya dipersiapkan untuk menjemput Oh Tin San, Be Cong Kan dan lain-lainnya. Perahu naga panjangnya empat kaki dan terdiri dari dua tingkat, seluruh tubuhnya berwarna kuning emas, bangunan perahunya pun sangat indah dan mempesona hati. Di ujung buritan perahu tampak beberapa orang lelaki berpakaian ringkas warna perak dengan tubuh yang tinggi tegap berdiri kekar di situ, wajah mereka rata-rata bengis, beralis tebal dan bermata besar, namun sikapnya munduk-munduk dan hormat. Ketika Oh Licu berjalan mendekat, serem tak semua lelaki kekar itu membungkukan badannya memberi hormat. Tapi ketika mendongakan kepalanya kembali, mereka segera mengawasi Lansi Giyok dengan pandangan agak terkejut. Adiku, kata Oh Licu kemudian sambil tertawa angkul. Inilah perahu naga emas milik ayah yang khusus untuk mengangkut ayah dan ibu saja. Lansi Giyok hanya tertawa hambar sambil manggut-manggut, melihat sikap seng pemuda yang acuh-ta'acuh, Oh Licu segera menambahkan lagi. Kau adalah saw pocu, tentu saja selanjutnya kau boleh menumpang perahu ini juga, kau pun boleh memakai perahu ini untuk berpesiar kemana-mana. Berkilat sepasang metelan si Giyok, seketika itu juga dia teringat untuk melarikan diri, tanpa terasa semangatnya berkobar kembali, katanya dengan gembira. Sungguhkah itu? Aku benar-benar boleh menumpang perahu ini untuk berpesiar? Melihat pemuda itu gembira, Oh Licu turut tertawa cekikikan, sambungnya dengan cepat. Ah ah ah, masa enci bakal membohongi dirimu. Belum habis tertawanya, dari balik pintu gedung berwarna merah telah bergema datang suara langkah kaki manusia. Ternyata mereka adalah si kakek bungkuk Bechong Kan Tioi Kang, Li Cicun yang berjalan mengikuti di belakang Oh Tin San serta Senyok Oh Wi. Kali ini Oh Tin San mengenakan pakaian perlente yang halus dan mahal harganya dengan mengenakan topi model hartawan sepatunya indah, gayanya dibuat-buat, persis seperti tampang seorang tuan tanah. Senyok Oh Wi Kichi Hoa pun telah berganti pakaian baru, wajahnya yang telah keriputan dihiasi dengan bedak yang tebal, agaknya jauh lebih tebal daripada kemarin. Ketika Oh Tin San dan Kichi Hoa menyaksikan Lansi Giyok berdiri berdampingan dengan putri mereka, kedua orang itu segera tertawa gembira. Buru-buru Lansi Giyok dan Oh Li cuma ju ke depan sambil memberi hormat. Sambil tertawa gembira Oh Tin San segera berkata, anak Giyok, hari ini empek tua akan memperkenalkan. Kau kepada segenap komandan dan saudara-saudara kita yang ada di dalam benteng, mulai hari ini kah sudah kami angkat menjadi saw pocu benteng wilimpeo. Senyok Oh Wi tertawa pula sambil menarik tangan Lansi Giyok, sengaja ujarnya. Anak Giyok, kenapa kau tidak cepat-cepat berterima kasih kepada empek Ohmu? Demi keberhasilannya melarikan diri, demi berhasil mempelajari ilmu berenang dan demi keberhasilannya membalaskan dendam ayahnya, terpaksa Lansi Giyok harus mengesampingkan semua masalah, biarpun harus menganggap bajangan sebagai ayah dia mau tak mau harus menahan diri. Maka kepada Oh Tin San katanya lagi sambil menjura, terima kasih banyak empek tua. Oh Tin San segera tertawa terbahak-bahak dengan bangganya. Be Cong Kuan dan Tio Wikeng pun secara beruntun maju ke depan untuk menyapa Lansi Giyok dan Oh Licu. Lain halnya dengan si kupu-kupu di tengah empek lici cun, sejak menyaksikan sikap mesra Oh Licu terhadap Lansi Giyok, dia sudah menarik mukanya, menunjukkan sikap tak senang hati, apalagi setelah dilihatnya gadis itu tak pernah memandang sekejap matapun ke arahnya, api amarahnya semakin berkobar. Namun ia terpaksa harus mengekang rasa gusarnya setelah menyaksikan Be Cong Kuan dan Tio Wikeng telah maju menyapa, dia segera maju pula ke depan sambil memberi hormat. Begitulah, dengan Oh Tin San berjalan di depan, Senyok Oh Licu mengapit Lansi Giyok di tengah, Be Cong Kuan sekalian bertiga menyusul di belakang, mereka bersama-sama naik ke atas perahu naga emas. Sepanjang perjalanan, Oh Licu tak pernah meninggalkan Lansi Giyok barang selangkah pun, begitu mesra dan hangatnya hubungan mereka tak ubahnya seperti sepasang pengantin baru. Oh Tin San dan Senyok Oh Wi yang menyaksikan adegan itu menjadi amat kegembira senyuman lebar tidak hentinya menghiasi bibir mereka. Benteng Wilimpeo memang luas sekali, mereka berlayar hampir seperti minum teh lamanya sebelum mencapai sebuah jalur air yang cukup lebar di depan pintu benteng yang tinggi dan kokoh. Waktu itu pintu benteng sudah terbentang lebar, aneka lentera menghiasi seluruh bangunan benteng, ketika terhembus angin bola-bola lentera itu bergoyang tiada hentinya. Enam orang lelaki bercelana biru berbaju merah, berdiri berjalan di atas loteng, di tangan masing-masing orang tampak membawa trompet panjang yang dihiasi bendera warna-warni. Begitu perahu naga berlayar memasuki lorong benteng, serem tak ke enam lelaki itu meniup trompetnya keras-keras. Menyusul kemudian suara tambur dan genderang dibunyikan bertalu-talu, mengiringi gerakan seng perahu yang semakin cepat.